Contoh soal yang salah. Ada contoh soal yang pengerjaannya salah. Jadi nanti mungkin Ibu akan kirim ulang. Tadi Ibu ngajak jam pertama baru ketahuan ada yang salah. Sudah ingat? Kita sudah bahas hukum Harvey Weinberg minggu kemarin itu. Kita sudah bahas tentang hukum Harvey Weinberg yang persyaratan hukum Harvey Weinberg bahwa perkawinan harus acak, yang memiliki viabilitas dan efektivitas yang sama, jumlah individu anggota populasinya harus besar, tidak boleh ada migrasi, tidak boleh ada seleksi, dan tidak boleh ada mutasi. Betul nggak? Di mana rumus hukum Harvey Weinberg itu? Untuk alel tunggal kita dapat hasil akhir rumusnya. Itu adalah yang ini. Nah, yang ini kan. Bahwa frekuensi gen Ia ditambah frekuensi gen A, frekuensi gen dominan ditambah frekuensi gen resesif itu jumlahnya harus sama dengan 1. Betul? Sampai sini? Betul nggak? Halo? Ayo, ingat-ingat. Betul nggak? Sampai sini? Nih, contoh soalnya. Hah? Bener nggak? Ayo. Atau lupa? Atau mau kita ulang lagi dari awal? Ih, kau pada diem aja nih. Ibu bingung jadi kalian itu. Oh, ada yang. Sampai mana kah? Oh, ya bener. Atau lupa. Ya, jadi yang alel tunggalnya ini sudah kita bahas ya. Kemarin itu kan yang ini, catat soalnya yang ini. Terus kemudian juga yang ini ya, yang sifat buta warna. Nah, sekarang yang akan ibu bahas kita lanjutkan ya. Ke hukum Hardy-Wenberg ya, penerapan hukum Hardy-Wenberg untuk alel ganda. Ya, mungkin masih ingat kemarin itu alel ganda itu, contohnya itu adalah golongan darah sistem ABO. Ya, jadi golongan darah sistem ABO itu diatur oleh tiga buah gen. Ya, IA, IB, sama I0. Nah, menurut hukum Hardy-Wenberg, golongan darah A ditambah dengan golongan darah B ditambah dengan golongan darah O itu jumlahnya nih harus sama dengan 100%. Ya, jadi sekali lagi golongan darah A ditambah B, ditambah AB, ditambah O itu jumlahnya harus 100%. Ya, jadi dalam populasi itu kalau dijumlahkan populasi penduduk golongan darah A, golongan darah B, AB, dan O itu jumlahnya katanya harus 100%. Ya, nah, golongan darah A itu genotipnya itu ada dua. Ada IA, IA, ada IA, I0. Ya, sementara golongan darah B juga ada dua genotipnya. Ya, ada IB, IB, ada IB, I0. Ya, golongan darah AB itu IA, IB, golongan darah O itu IO, IO, atau I0, I0. Ya, ini genotipnya kita jumlahkan juga sama harus 100%. Ya, nah, supaya untuk lebih memudahkan, IA itu kita lambangkan dengan P. Ya, ini nih, IB-nya dengan Q, I0-nya dengan R. Ya, sehingga kalau IA, IA, IA itu kita tulisnya P kuadrat. Ya, IA, IO itu kita tulisnya PR. Kenapa ini harus ada dua? Ingat ya, kemarin tadi alur tunggal, kalau yang heterozygote itu perbandingannya adalah dua ya. Ya, kan satu banding dua banding satu gitu kan ya. Jadi, kalau ada yang heterozygote itu pasti selalu klikkan dua. Ya, jadi golongan darah A itu, nah ini persamaan ini ya. Jadi, ada P kuadrat atau sama ditambah dengan dua PR. Ya, karena kan golongan darah A itu ada yang homozygote, ada yang heterozygote. Ya, jadi P kuadrat plus dua PR ini untuk golongan darah A. Nah, untuk golongan darah B, IB-IB berarti Q kuadrat, IB-I0 berarti PR. Nah, ini juga salah. Salah ketik nanti ya. Nanti yang Ibu nanti akan share lagi kalau udah dibetulin ya. Nah, ini dua QR. Nah, ini dua QR. Jadi, golongan darah B itu Q kuadrat plus dua QR. Nah, untuk golongan darah AB itu adalah PQ. Nah, karena ini heterozygote kalikan dua. Golongan darah O, IO, IO itu sama dengan R kuadrat. Nah, ini katanya kalau dijumlakan harus sama dengan satu. Sehingga nanti kita akan dapat persamaan. Ini kalau kita jumlakan P ditambah dengan Q ditambah dengan R. Itu nanti jumlahnya harus sama dengan satu. Nah, ini. Sekarang kita akan mencari berapa sih nilai P, berapa sih nilai Q gitu kan ya. Kalau nilai R, gampang enggak tinggal dari golongan darah O-nya. Kita akan melihat sekarang. Ada persamaan P kuadrat plus dua PR sama dengan R kuadrat. Ini sama dengan apa? Ini adalah golongan darah A, yang ini golongan darah O. Jadi, P kuadrat plus dua PR plus R kuadrat sama dengan golongan darah A ditambah golongan darah O. Nah, persamaan ini kita ubah menjadi P plus R kuadrat. Itu sama dengan golongan darah A ditambah golongan darah O. Maka, P plus R-nya itu adalah akar dari golongan darah A ditambah golongan darah O. Kemudian tadi dari persamaan yang atas ini, P plus Q plus R sama dengan satu. Kita sudah dapat persamaan P plus R. Berarti kita cari Q-nya. Maka, Q itu kita dapat dengan satu dikurangi P plus R. P plus R-nya ganti dengan ini. Jadi, ini substitusikan ke sini. Ganti. Jadi, Q-nya sama dengan satu min akar golongan darah A ditambah golongan darah O. Jadi, kita bisa mencari Q itu sama dengan IB. Kita dapat persamaan ini. Jadi, untuk mencari Q atau IB-nya, kita bisa pakai rumus satu min akar golongan darah A ditambah golongan darah O. Kemudian, kalau untuk P-nya dari sini, Q kuadrat plus dua Q R. Nah, ini berarti golongan darah B ditambah R kuadrat. Ini sama dengan golongan darah O. Nah, persamaan ini, ini kita ubah jadi Q plus R kuadrat sama dengan B plus O. Q plus R-nya berarti akar golongan darah B tambah golongan darah O. Nah, seperti tadi, P plus Q plus R sama dengan satu. Maka, P-nya kita dapat satu min Q plus R. Nanti Q plus R-nya ganti dengan ini. Ini substitusikan ke sini. Maka, kita dapat ini adalah golongan darah frekensi gen untuk golongan darah A, IA. Nah, di A atau P itu kita dapat satu min akar golongan darah B ditambah golongan darah O. Kita lihat contoh saat ini. Diketahui dalam suatu masyarakat, itu golongan darah B-nya 20 persen, golongan darah O-nya 16 persen. Yang ditanyakan adalah berapa persen golongan darah A, berapa persen golongan darah AB. Yang diketahuinya B dengan O. Berarti yang bisa kita cari apa? Bisa kita cari R, bisa kita cari P. P-nya bagaimana? P kita dapat cari, P itu sama dengan IB kan ya. 1 min akar golongan darah B ditambah golongan darah O. Golongan darah B itu 20 persen, atau kita buat dari bahan bentuk desimal. Jadi, 1 min akar golongan darah B 0,2, golongan darah O-nya 0,16. Berarti P-nya 1 dikurangi akar 0,6, sama dengan 1 dikurangi 0,6, maka kita dapat nilai P-nya adalah 0,4. Terus dari soal ini, apa yang bisa kita cari? Bisa kita cari adalah R-nya. Dari golongan darah O ini. Orang bergolongan darah O itu, kan IO, IO itu sama dengan R kuadrat. R kuadratnya 0,16. Nah, berarti R-nya adalah akar dari 0,16. Maka kita dapat 0,4. Berapa P plus Q plus R-nya? Nah, itu P plus Q plus R sama dengan 1. Maka kita dapat Q-nya kan? Jadi, kita tadi dapat P, dapat R, tinggal kita nyari Q. 1 min P plus R. Masukkan P-nya 0,4, R-nya 0,4. Maka kita dapat Q-nya 0,2. Jadi, kita sudah dapat. P-nya sudah dapat, Q-nya sudah dapat, R-nya sudah dapat. Sudah tinggal kita masukkan tadi ke pertanyaannya. Ada berapa persen orang yang bergolongan darah A? A itu kan rumusnya tadi P kuadrat plus 2 PR. Masukkan. P kuadrat 0,4 kuadrat. Ini 2 x 0,4 x 0,4. Dapat 0,16 tambah 0,32. Dapat 0,48. Kalau kita ubah dalam persen, maka kita dapat ini 48 persen. Orang kalau kenal AB-nya berapa? AB itu kan 2 PQ. Tinggal masukkan 2 x 0,4 x 0,2. Dapat 0,16. Dapat 0,16. Kita penyentau. Jadi, kalau kita ingin menguji, betul nggak sih apa yang kita kerjakan, apa yang kita hitung itu? Jadi, kita uji bahwa tadi jumlah seluruh golongan darah itu harus sama dengan 100 persen atau sama dengan 1. Kita lihat. Tadi golongan darah A itu 48 persen kan? Atau 0,48. Golongan darah B 20 persen atau 0,2. Golongan darah AB-nya itu adalah tadi 16 persen, berarti 0,16. Golongan darah O juga 16 persen, berarti 0,16. Ini kalau kita jumlahkan, betul nggak sama dengan 1? Kalau ternyata hasilnya 1, ya berarti kita udah pas hitungannya. Silahkan. Sampai sini dulu barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal ya, bahas soal. Silahkan dibuka bukunya halaman berapa tadi ya. Halaman 178. Kalau tidak salah, kita sudah bahas sampai nomor 2. Betul nggak? Ayo, coba dilihat bukunya. Betul nggak kita sudah bahas sampai dengan nomor 2? Ayo, sudah dibuka bukunya. Betul? Sampai dengan nomor 2. Halo? Iya, bu, sudah sampai nomor 2. Kalau gitu, kalian bisa coba nomor 3 sama nomor 4-nya. Bukan ini. Bukan ini. Bukan ini. Silahkan kalian coba dulu yang nomor 3. sama nomor 4-nya. Ibu kasih waktu 3 menit lah ya. Sampai di sini kebetulan 05.17. Coba Ibu kasih waktu 3 menit sampai 05.20. silahkan. Silahkan. Ibu kasih ininya dulu. Bila pada populasi manusia ada 9 orang mengalami gangguan mental. Gangguan mental itu sifatnya resesif ya. Jadi kita ambil misalkan gangguan mental M kecil, M kecil. Ini katanya ada 9 orang dari setiap 10.000 populasi. Berarti 9 per 10.000. Berarti berapa nih? 0,0009. Berarti berapa M-nya? Akar. Dari 0,0009. Akar kita dapat 0,03. Berikutnya silahkan dilanjutkan. Tinggal cari M-nya. Terus nanti cari yang heterozigot. Ada yang udah dapat belum? Ada yang udah nemu? Yang nomor tiga. Ada yang udah dapet? Ada yang udah dapet. Antoni. Oke. Yang lain? A. Oke. A. Kata KCT A. Yang lain? Iya. Antoni sama KCT A bilangnya A. Oke. M besarnya berapa? Berarti 1 dikurangi M kecil. Berarti 1 dikurangi 0,03. Maka M besarnya adalah 0,97. Nah, yang diminta adalah yang heterozigot. Berarti 2 M besar M kecil. 2 dikali 0,97 dikali 0,03. Yang udah menghitung nomor tiga bisa dicoba nomor empat. Maka kita dapat ini adalah 0,0582. Karena ditanya jumlah penduduk. Ini tinggal dikalikan 10 ribu. Maka kita dapat 582 orang. Ya, betul. Ya, Antoni sama KC bilang ya. Silahkan yang nomor empatnya. Ini untuk gen yang terpaut kromosom seks. Jangan lupa genotipnya. Jadi, kalau untuk pria normal itu genotipnya E, C, B besar, Y. Kalau untuk pria buta warna. Berarti E, C, B kecil, Y. Nah, kemudian kalau untuk wanita normal berarti E, C, B besar, E, C, B besar. Kalau untuk wanita normal carrier berarti E, C, B besar, E, C, B kecil. Tapi nanti kalau dalam perhitungan berarti pakai kalikan 2. Ya, kalau wanita buta warna berarti E, C, B kecil, E, C, B kecil. Nah, seperti ini. Kita lihat sekarang soalnya. Apabila diketahui populasi penduduk pria buta warna. Ayo, pria buta warna. Itu genotipnya tadi adalah X, C, B kecil, Y. Ini 7%. Sama saja dengan 0,07 kan ya. Nah, berarti berapa persentasi gen buta warnanya. Ya, tetapkan ini 0,07. Berapa X, C, B besarnya? Ya, tinggal 1 dikurangi 0,07. Maka yang normalnya dapat 0,93. Tiga. Tinggal kita hitung. Cari berapa yang wanita normal dan wanita pembawa sifat. Jadi normal dengan normal carrier. So, cari. Silahkan. Ada yang sudah dapat belum? Tinggal masuk-masukkan angkanya. Karena kita sudah dapat gen dominannya, kita sudah dapat gen recessive-nya. Dapat angkanya katanya yang D. Yang Hasan, D. Oke. Yang lain. Sekarang kita cari wanita normalnya dulu ya. Berapa wanita normal? Nah, wanita normal tadi kan katanya E. Genotipnya harus E, C, B besar. E, C, B besar. Oke. Yang bilang yang D. Oke. Kita lihat. Tinggal kita masukkan angkanya. Ini sama saja dengan 0,93 kuadrat. Ini kita dapat 0,8649. Dalam presentasi, berarti ini kita kalikan 100%. Maka kita dapat 86,49%. Ini untuk wanita normal. Sekarang berikutnya. Wanita normal carrier. Ingat, normal carrier kalikan 2. Ini ya. Kalau yang carrier. E, C, B besar. E, C, B kecil. Masukkan. 2 kali 0,93. Kalikan 0,07. Tunggu ya. 2 dikali 0,93 dikali 0,07. Ini hasilnya adalah 0,1302. Ya, kalikan 100%, maka kita dapat 13,02%. Ya. Jadi, jawabannya pertama adalah yang ini. Ya, dapat 6,49 dan ini 13,02%. Berarti jawabannya iya. Sudah betul, ya. Silakan kalau mau di screenshot dulu. Yang lainnya, yang megang buku bisa langsung coba kerjain nomor 5 dan 6 ya sekalian. Sampai dengan nombor 7 kan ya kalau nggak salah. Ini sudah di screenshot belum? Kalau sudah, ibu hapus ya. Ya. Siapkan, darangkali ada yang bisa jawab soal nomor 5 dengan nomor 6. Sampai jumpa. Yang sudah dapat nomor 5, siapa? Sudah apa? Nomor 5, B. Oke, Hasan bilang, B. Saya juga bilang, B. Oke. Ya, kita coba ya. Nomor 5. Perbandingan laki-laki normal dengan laki-laki buta warna adalah 8 banding 2. Oke. Jadi, laki-laki normal E, C, B, 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 S, L, Y berbanding dengan laki-laki buta warna E, C, B, T, C, Y. Katanya itu adalah 8 banding 2. Kalau dalam decimal 8 banding 2 itu nanti kita ambil 0,8 banding 0,2 ya. Jadi nanti ini frekuensi gen normal berbanding frekuensi gen resesif ya. Ini adalah 0,8 berbanding 0,2. Artinya, ya frekuensi gen normalnya adalah 0,8. Frekuensi gen resesifnya adalah 0,2. Nah, tinggal kita masukkan. Berapa konsentasi wanita normal? Ya, yang diminta adalah wanita normal heterojigot. Berarti 2, X, C, B besar, X, C, B kecil. Tinggal kita masukkan angkanya. 2 dikali 0,8 dikali 0,2. Berarti 0, ini 0,16 kali 2, 0,32. Diminta dalam persen. Berarti ini kita dapat adalah 32 persen. Betul, nomor 5 yang sudah jawab. Terima kasih yang sudah menjawab. Barangkali nomor 4 ada yang sudah menghitung. Ya, di sini golongan darah O-nya adalah 360 perseribu. Berarti ini 0,36. Kemudian golongan darah A itu adalah 450 perseribu. Berarti 0,45. Golongan darah B-nya adalah 130 perseribu. Ini adalah 0,13. Sementara golongan darah A-nya adalah 60 perseribu. Berarti ini 0,00. Yang ditanyakan adalah I-B. I-B atau apa ya, Ki ya. Masih ingat remusnya. Satu min akar golongan darah. Golongan darah A. Ditambah dengan golongan darah O. Nih, sudah kayak gini. Oke, coba masukkan. Dapatnya berapa? Yang sudah dapat? Nanti kalau yang sudah nomor 6, silakan coba nomor 7-nya. Oke. Maria katanya dapetnya yang A. Yang lain gimana? Sama dapetnya. Gak ada lagi yang mau jawab. Tinggal masukkan angkanya ya. Satu dikurangi golongan darah A berapa? 0,45. Golongan darah O-nya berapa? 0,36. Berarti satu min akar ini 0,81 ya. 0,81 berarti satu dikurangi 0,9. Berarti dapat 0,1. Terima kasih ya buat tulis siapa? Maria sama Valencia. Silakan coba nomor 7. Siapa nih yang bisa jawab? Yang sudah nombor. Nah, dicoba nomor 7 nih. Jolongan darah A berapa? Jolongan darah A berapa? Jolongan darah A itu 2. Pilih 0,32. Siksa. Ada yang sudah jawab. Yang tadi bilang nomor 7 C. Oke, yang lain. Yang lain ada yang sama dapatnya? Coba. Ini bilang dia Cik. Ini bilang dia Cik. Golongan darah AB itu kan 2 PQ. 2 PQ-nya 0,32. Berarti PQ-nya berapa? PQ-nya 0,32 dibagi 2. Maka PQ-nya itu adalah 0,16. Nah, di sini dikatakan bahwa IA dengan IB itu sama. Perbandingan IA, IB-nya artinya P itu sama dengan Ki. Karena P sama dengan Ki, maka kita ubah Ki-nya jadi P kuadrat. Nah, P kuadratnya ini katanya jadi 0,16. Berapa P-nya? Berarti P-nya adalah akar 0,16. Berarti 0,4. Kalau P-nya 0,4. Sebentar ini. Masa terlalu ke pinggir ya. Coba pindahin dulu. Ini ke sini. Oke. P-nya kalau jadi P plus Ki-nya ini kan P itu sama dengan Ki ya. Berarti kalau P Ki kita ubah jadi P kuadrat. Nah, nah. Berarti P-nya dapat 0,4. Kalau P-nya 0,4. Berarti Ki-nya juga 0,4. Berarti berapa R-nya? Tinggal 1 dikurangi P plus Ki gitu kan ya. Nah, R-nya berarti 1 dikurangi 0,4 ditambah 0,4. Berarti dapat 0,2. Udah, kita cari B hetero. B hetero itu adalah 2 Ki-R. Berarti 2 dikali Ki-nya 0,4. R-nya 0,2. Jadi berapa? 0,16. Ya. Karena ditanya jumlah penduduk kalikan 10.000. Udah betul. Jadi dapatnya 1.600. Nah, ini tentang cara perhitungan populasi ya, frekuensi gen dan juga frekuensi gen aktif dalam populasi. Tentang hukum hardy member. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya dulu. Silahkan, mau di screenshot dulu. Tidak ada yang mau bertanya? Sudah? Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, tinggal kita lanjutkan materinya ya. Bagian terakhir dari evolusi itu adalah mengenai evolusi pada manusia. Hibu stop. Kita lanjutkan materinya ya. Kita akan bahas sekarang tentang evolusi manusia. Jadi memang kaum evolusionis itu kan seperti halnya Darwin ya, berpendapat katanya bahwa spesies yang ada di masa sekarang itu berasal dari spesies yang ada di masa yang lalu. Jadi artinya bahwa makhluk hidup yang sekarang ini mungkin katanya merupakan hasil evolusi dari manusia yang ada di masa yang lalu. Nah, ini katanya termasuk manusia. Nah, metode yang digunakan untuk mempelajari evolusi manusia itu adalah pertama dengan melihat persamaan ciri antara manusia dengan organisme lainnya. Nah, ternyata manusia dengan orang hutan itu bisa dikatakan memiliki kekerabatan yang dekat. Yaitu banyak adanya, banyaknya persamaan ciri yang dimiliki oleh manusia dengan orang hutan. Makanya dalam taksonomi manusia dengan orang hutan itu masuk ke dalam ordo yang sama yaitu primata. Nah, apa persamaannya? Yang pertama, kalau kita lihat mata sudah menghadap ke depan dan bersifat stereoskopis. Jadi penglihatannya sudah tiga dimensi. Kemudian katanya ibu jari tungkai depan itu sudah bisa digerakkan ke segala arah. Jadi si jarinya itu jadi yang pada primata lain juga katanya bisa. Kemudian memiliki kelenjar mamai yang terdapat di bagian dada, di toraks. Kemudian memiliki rahim tipe simplex. Satu ruang. Kalau yang pada kucing, tikus, itu tipe rahimnya duplex. Jadi dua ruang makanya mereka bisa mendapatkan sekali hamil itu anaknya bisa empat, lima, enam gitu kannya banyak ya. Nah, itu persamaan ciri manusia dengan organisme lainnya. Nah, kemudian metode yang digunakan lagi adalah dengan mempelajari fosil. Nah, fosil yang pernah ditemukan jadi fosil manusia katanya ya. Yang pernah ditemukan itu direkonstruksi segala macam katanya ya. Nah, terus katanya dari fosil-fosil itu perkembangan manusia itu atau manusia yang ada di bumi ini dikelompokkan menjadi dua. Ada manusia yang disebut dengan istilah Homo erectus. Ada manusia yang disebut dengan Homo sapien. Homo erectus itu artinya manusia yang berjalan tegak gitu ya. Jadi manusia sudah berjalan tegak. Homo erectus itu nanti dibagi dua lagi. Ada manusia kera sama manusia kurba. Nah, ini pembagian bagannya ya. Ibu ambil langsung ke penjelasannya saja. Nah, yang pertama kita bahas tentang manusia kera. Nah, manusia kera. Jadi pengelompokan manusia kera, manusia kurba, manusia modern itu lebih ke kapasitas kranium dan juga di kapan. Mereka hidup itu di zaman kapan gitu ya. Biasanya jadi hidup pada zaman yang sama dengan volume otak yang hampir sama. Nah, manusia kera itu memiliki volume otak itu sekitar 500 sampai 600 cc. Ya, disebut manusia kera karena juga volume otaknya juga mendekati jumlah volume otak pada kera. Nah, diperkirakan manusia kera ini muncul itu sekitar 2 juta tahun yang lalu. 2 juta tahun yang lalu itu berarti maksudnya ke zaman prestosin. Ini di jaman prestosin. Nah, sudah mampu berdiri tegak makanya sebutnya homo erectus ya. Berdiri tegak dan berjalan dengan dua kaki. Nah, umumnya tempat tinggal masih di tempat-tempat yang terbuka yang misalnya padang rumput ataupun semak-semak di hutan kayu. Banyak yang merupakan pemakan tumbuhan ya, buah-buahan seperti buah-buah, kacang, biji, umbi-umbi akar. Nah, nanti pada perkembangan lebih lanjut baru kemudian mengenal atau mulai memakan daging. Tapi tentu saja dagingnya tidak, belum dimasak ya. Jadi manusia kera itu belum mengenal api yang dimakan dagingnya. Jadi daging hasil buruannya ya dimakan mentah. Nah, alat yang digunakan masih peralatan yang sederhana misalnya tongkat dari kayu ataupun misalnya menggunakan batu-batuan yang diruncingkan. Nah, contohnya ini ada Australopithecus africanus ini ditemukan di Afrika ya. Ada Australopithecus afarensis. Ya, tidak tahu saya di Australia di mana gitu ya. Kemudian ada Presiantropus transfarensis sama ada Paranthropus robustus. Nah, ini contoh spesies yang termasuk ke dalam manusia kera. Ya, nih penggambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini adalah hasil rekonstruksi dari tongkorak yang ditemukan. Nah, ini dikasih nama Australopithecus afarensis. Nah, yang kedua ada manusia purba. Ya, manusia purba memiliki volume otak sekitar 700 sampai 1200 cc. Ya, hidupnya sekitar di 500 tahunnya 500 sampai 300 ribu tahun yang lalu. Ya, hidup secara nomaden. Ya, dan berpindah-pindah. Jadi, belum menetap ya kalau manusia purba masih kebanyakan nomaden. Hidupnya sendiri atau kelompok-kelompok kecil. Nah, senjata sudah sedikit lebih maju dibandingkan dengan manusia kera. Ya, sih. Menggunakan senjata kapak genggam untuk berburu hewan. Ya. Kemudian peralatan sudah mulai lebih maju. Ya, selain dari batu juga menggunakan memanfaatkan tulang-tulang hewan. Ya. Nah, contohnya ada Pitecanthropus erectus. Ini adalah fosil manusia purba yang ditemukan di trinial di Jawa. Ya, di kita, di Indonesia. Sinanthropus pekinensis itu di Peking, ya, Cina. Homo heidelbergensis itu berarti di Heidelberg itu di mana? Jerman itu kalau nggak salah, ya. Kemudian ada Homo wajakensis itu di wajak. Wajak itu adalah Jawa. Dan Megantropus paleojavanicus. Nah, ini juga berarti manusia Jawa, ya. Nah, ini yang termasuk ke dalam manusia purba. Nah, ini kurang lebih seperti ini foto-nya, ya. Nah, ini yang kita sebut Pemegantropus paleojavanicus. Ini ada Pitecanthropus erectus. Ini ada Sinanthropus pekinensis. Yang ini ada Homo heidelbergensis. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, kelompok yang terakhir, fosil terakhir itu dipategorikan manusia modern. Ya, manusia modern kalau umum otaknya sudah jauh lebih besar. Itu sekitar 1.400 sampai 1.600 cc. Hidupnya diperkirakan 100.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Nah, biasanya ini mereka tinggalnya di gua-gua, ya. Atau tempat tenda-tenda tempat persembunyian. Jadi, kalau manusia modern ini sudah lebih maju, jadi secara ini, ya. Mereka sudah mengenal hidup bermasyarakat. Jadi, sudah mulai menetap, membuat satu kelompok yang lebih besar, ya. Bisa mencapai 100 orang, Kayak membutuhkan semacam desa, gitu istrinya, ya. Nah, pakaian itu sudah menggunakan pakaian dari kulit binatang, ya. Sudah mengenal alat jahit, ya. Kalau di manusia modern ini. Kemudian, juga sudah istilahnya memasak, ya. Jadi, mengenal cara hidup berburu, meramu makanan, mengumpulkan makanan untuk dijadikan persediaan. Bahkan, pada beberapa jenis, atau pada beberapa spesies manusia ini, dia katanya sudah mengenal seni lukis, ya. Terus, sudah mengenal upacara-upacara, apa ya, misalnya, penyembahan terhadap makhluk, ya. Kepercayaan-kepercayaan gitu, ya. Animisme, dinamisme, kayak gitu, ya. Itu ciri manusia modern, ya. Contohnya, misalnya, ini ada manusia Gunung Karmel, ada manusia Neandertal, ada manusia Kromakion, ada manusia Shanidar, dan juga manusia sekarang, ya. Nah, contohnya, ini, fotonya seperti ini, ya. Ini ada manusia Kromakion, ini ada manusia Neandertal, ya. Ya, selesai tuntas tentang evolusi manusia, berarti selesai juga tentang evolusi secara umum, ya. Jadi, materi kelas 12 yang evolusi ini sudah beres, ya. Tinggal satu bagian lagi adalah tentang bioteknologi, ya. Materi kelas 12 itu adalah tentang bioteknologi, ya. Silahkan, barangkali sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Kita mau nanya. Apa yang mau nanya, Ke? Ya, mau nanya. Boleh, agak-agak lebih dekat ke mic-nya, kayak kurang jelas. Jadi, manusia modern itu kayak berevolusi dari manusia kera, gitu, Bu. Apakah sekarang betul manusia itu mengalami evolusi dari manusia kera? Ya, gini, ya. Kalau kita berbicara mengenai evolusi manusia, ya, tentu kalau kita melihat dari sudut pandang agama, itu jelas manusia itu tidak mengalami evolusi yang begitu drastis, ya. Dari kera sampai menjadi manusia, tidak, ya. Nah, walau alam istilahnya, apakah manusia-manusia yang tadi disebutkan berdasarkan fosil, ya. Manusia kromagnon, manusia neandertal ini, apakah betul-betul ada? Apakah ini, kan kita berperyakinan bahwa kalau kita manusia sekarang kita itu adalah keturunan dari Nabi Adam, ya. Pasti dari agama apapun, semua berperyakinan bahwa nenek moyang manusia itu adalah Nabi Adam, gitu, ya. Nah, tapi kalau kita sekarang melihatnya adalah secara ilmu aja, ya. Jangan melihat secara agama. Apakah betul manusia itu mengalami evolusi, ya. Itu juga masih menjadi tanda-tanya yang besar, ya. Yang pernah ibu baca, fosil kan gini, ya. Kalau yang namanya evolusi, itu antara satu bagian, bagian berikutnya itu harus ada rantai, seperti mata rantai yang tidak terputus, harus ada nyambung. Ada kaitan antara satu fosil dengan fosil yang lain itu harus berkaitan. Nah, sementara ilmuwan itu sendiri ada satu yang disebut dengan istilah missing link, ya. Jadi, tidak pernah ada hubungan yang pasti antara manusia kera dengan manusia kurba dengan manusia modern. Ini kan hanya perkiraan saja berdasarkan tengkorak yang ditemukan. Nah, waluh alam tengkorak itu apakah tengkorak manusia atau justru memang tengkorak hewan, misalnya manusia kera, apakah itu memang istilahnya tengkorak manusia kera atau misalnya tengkorak justru memang tengkorak kera, karena kalau kita lihat visualisasi-visualisasi yang Ibu contohkan gambar di sini ini adalah hanya rekonstruksi perkiraan tidak pasti seperti ini. Jadi, waluh alam apakah betul manusia medan misalkan kayak ini adalah hasil dari evolusi manusia kera kayaknya enggak, karena tidak pernah ada hubungan yang pasti antara manusia kera ke manusia kurba, dari manusia kurba ke manusia modern. Sementara kalau proses evolusi itu kan berkesinambungan istilahnya, tidak boleh ada rantai yang putus. Sementara beberapa ilmuwan sendiri meyakini bahwa ada mata rantai yang hilang antara perkembangan dari fosil-fosil manusia ini. Tidak pernah menemukan betul-betul tahapannya itu kelihatan yang enggak pernah ada. Jadi, kalau menurut Ibu masih enggak kayaknya jadi Ibu memikir manusia kera misalkan aku mikir yang tadi manusia keras kurba ada gambarnya pada hitam terus yang putih pada kemana gitu. Artinya kalau kita melihat kayak gini ya terus kemudian jadi dari yang awalnya banget kayak kera banget kayak gini gitu kan ya terus kemudian jadi seperti ini gitu ya itu nyatuhnya ya waluhah alam gitu istilahnya ini kan ini kan hanya bentukan wujud seperti ini kan ini hanya rekonstruksi aja berdasarkan yang ditemukan itu kan hanya berupa tulang-tulang seperti ini aja gitu kan tulang-tulang tengkorak ya kemudian oleh pahala ahli itu direkonstruksi gitu ya dibikin kemungkinan jadi katanya diperkirakan bentuk wajahnya seperti ini waluhah alam apakah memang ini istilahnya bisa dikatakan tengkorak manusia atau memang tengkorak hewan lain gitu ya waluhah alam gitu seperti itu sih sebetulnya ya oke yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan lagi ya kita kita mengenal istilahnya mempelajari evolusi itu ya ya ini dilihat dari sudut pandang secara keilmuan aja ya ya kalau misalnya evolusi manusia secara agama sudah sudah pasti diyakini manusia tidak mungkin berasal dari bang sakra gitu ya ayo kalau tidak ada pertanyaan kita mau jeda istilah terat maghrib dulu gak kita mau langsung halo mau jeda istilah terat maghrib atau langsung jeda dulu jeda dulu boleh oke kita sekarang jam 6 kurang 5 ya berarti nanti kita masuk lagi mulai lagi jam 6 lebih 15 menit ya mudah-mudahan nanti tinggal kita bahas soal manusia dengan orang hutan oke takson itu kan yang paling tinggi itu ada kingdom ya nah kingdom manusia itu animalia animalia sama seperti halnya orang 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 dan kingdomnya juga animalia di bawah kingdom ada film manusia termasuk film core data sama ini juga filmnya core data kemudian ada subfilm subfilmnya adalah vertebrata orang hutan juga sama vertebrata di bawah subfilm ada kelas ya kelasnya mamalia ini juga sama mamalia di bawah kelas ada ordo ordonya primata ini juga primata di bawah ordo ada famili homony ini juga ternyata sama homony baik ya kemudian genus ini homo ini pongo kemudian baru species nya ini homo sapien ini pongo pig mouse oke oke nah 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 ya ini persamaan takson ya antara manusia dengan orang utang jadi takson terendahnya samanya sampai mana nah yang samanya itu sampai dengan famili ini ya samanya sampai dengan famili itu sama-sama famili homony dan nah menurut teori evolusi kera yang dianggap paling dekat hubungannya dengan manusia nah yang paling dekat itu katanya adalah simpanse yang paling mendekati ya makanya simpanse itu jenis primata yang paling sering atau paling ya paling mudah diajarkan untuk mengikuti seperti halnya kegiatan manusia sebentar ibu masukin dulu soal-soalnya biar sekalian biar kita berdua belas hubungan kerabatan antara manusia dan kera itu dapat dilihat dari persamaan berikut apa aja persamaannya antara manusia dengan kera tadi yang pertama mata menghadap ke depan dan bersifat stereoskopis betul ini ya dua memiliki tipe rahim simplek satu tipe rahim satu ruang atau simplek ini juga betul ribu jari pada tungkai depan dapat digerakkan ke segala arah ini juga betul tetap lenjar mamaya di abdomennya itu yang salah karena kalau pada mamalia itu letaknya di mana di torak bukan di abdomen nomor 12 fosil subhuman tertua subhuman tertua berarti yang dimaksud manusia kera berarti ini yang ditanya adalah manusia kera yang mana yang termasuk manusia kera itu adalah australopithecus africanus kalau ini ini masuknya ke manusia modern nah yang dua ini sama yang ini ini baru masuknya ke manusia purba 13 pt cantropus erectus dan manusia heidelberg digolongkan pada manusia purba berdasarkan dilihat dari hidup pada zaman yang sama dan memiliki kapasitas kranium yang sama berikutnya manusia neandertal diduga dapat kawin dengan manusia gunung karmel dan menghasilkan keturunan yang fertil yaitu ini hasil perkawinannya disebut manusia kromak yang terakhir ditinjau dari sudut pandang evolusi kerabat terdekat manusia yang masih hidup itu adalah pongo pigmus atau orang utama ya tuntas selesai tentang evolusi manusia berarti selesai juga materi tentang evolusi ya ada pertanyaan barangkali sampai sini sebelum kita lanjutkan materi baru ya tentang bioteknologi kebayana ada 10 menit lagi ya kita bahas awal-awal bioteknologi pendahuluannya ya kalau tidak ada pertanyaan ibu stop share dulu yang ingin kita bahas kita masuk ibu share screen yang bioteknologi ya kita akan bahas sekarang mengenai bioteknologi ya bioteknologi itu apa sih bioteknologi itu merupakan upaya penggunaan bioscience ya atau ilmu-ilmu biologi dan teknologi dengan memanfaatkan suatu organisme yang bisa secara utuh atau bagian selulernya untuk menghasilkan suatu produk jasa ataupun pengelolaan lingkungan ya nah bioteknologi secara umum garis besar kita bagi menjadi dua ada yang termasuk bioteknologi modern ada yang termasuk dengan bioteknologi konvensional ya nah kalau bioteknologi modern itu adalah bioteknologi yang memang sudah betul-betul menfaatkan teknologi yang ada gitu ya sudah lebih maju nah bioteknologi ini mulai berkembang sejak ditemukannya mikroskop sejak ditemukannya tentang gen segala macam ya nah sementara kalau bioteknologi konvensional itu adalah bioteknologi memang sudah dikenal sejak zaman dulu ya sejak mungkin ratusan kebahkan ribuan tahun yang lalu gitu ya nah kita akan nanti bahas ya di bioteknologi modern itu ada teknologi pasmit atau cangkoken ada hibridoma atau fusi salsomatis ya kemudian ada cloning atau cangkok inti terus kemudian ada kultur jaringan tumbuhan dan stem cell atau sel punca ya sementara di bioteknologi konvensional itu prosesnya atau tekniknya dengan menggunakan teknik fermentasi ya kita lihat contoh nanti hasil-hasil bioteknologi konvensional apa saja ya kita mulai dari bioteknologi modern dulu ya nah bioteknologi modern itu adalah kita mengubah kemampuan suatu mikroorganisme ataupun suatu organisme ya melalui teknik rekayasa genetik ya kita akan bahas yang pertama bioteknologi modern itu adalah tentang teknologi plasmid atau biasa disebut juga dengan istilah cangkok gen ya nah cangkok gen itu apa sih ini adalah suatu proses menggabungkan DNA dari suatu sel hidup dengan DNA sel hidup lainnya ya atau DNA suatu organisme hidup dengan DNA organisme hidup lainnya ya nah proses ini bisa dimanfaatkan untuk pembuatan hormon pembuatan vaksin pembuatan interferon enzim ataupun yang lainnya jadi prinsipnya namanya juga cangkok gen jadi kita mengambil gen dari satu organisme kita cangkokkan ke gen organisme yang lain nah diharapkan nanti si organisme yang mendapatkan hasil cangkokan ini memiliki sifat yang diambil dari tadi gen tadi ya yang dari induk sel sel sebelahnya nah jadi disini ibu akan ambil contoh bagaimana proses misalnya cangkok gen untuk menghasilkan hormon insulin ya jadi hormon insulin kan selama ini digunakan untuk pengobatan diabetes ya hormon insulin dihasilkan oleh manusia kan di sel pankreas manusia nah sekarang kita dengan adanya teknologi cangkok gen ini kita ingin membuat suatu bakteri yang asalnya dia tidak dimiliki kemampuan untuk menghasilkan hormon insulin jadi bisa menghasilkan hormon insulin ya nah jadi disini pada proses cangkokin itu ya itu diperlukan yang pertama adalah bakteri yang berperan nanti sebagai mikroorganisme yang akan kita ubah sifatnya jadi bukan diubah sebetulnya ditambah sifatnya gitu ya jadi yang asalnya si bakteri ini tidak bisa membentuk hormon insulin jadi bisa membentuk hormon insulin ya nah kemudian kita berupa juga plasmid bakterinya itu sebagai faktor atau pembawa gen sumber ya nah kemudian gen sumber atau DNA sumber itu adalah DNA yang nanti akan disisipkan ke plasmidnya jadi disini yang menjadi DNA sumbernya adalah DNA penghasil atau DNA pembentuk hormon insulin nah DNA ini diambil dari mana ya tentu saja dari kelenjar pankreas manusia nah kemudian kita membutuhkan enzim juga antara lain ada enzim restriksi atau enzim endonuklease yang fungsinya nanti memotong segmen DNA dan enzim migase yang fungsinya menggabungkan segmen DNA nah prosesnya secara sederhana kurang lebih seperti ini nanti proses urayannya ada di slide berikutnya jadi yang pertama kita ambil kita siapkan DNA sumber DNA sumber atau gen sumber yang diambil dari mana dari sel kelenjar pankreas ini kita ambil kita isolasi istilahnya diambil DNA penghasil insulin kemudian tidak kita ambil utuh dipotong hanya sebagian segmen saja pokoknya ambil bagian segmen yang menghasilkan hormon insulin itu kita potong pemotongannya menggunakan enzim restriksi atau enzim endonuklease itu pertama itu simpan kemudian yang kedua kita siapkan bakteri kemudian dari bakteri ini kita ambil plasmidnya plasmid ini adalah DNA bakteri yang bentuknya seperti cincin kita ambil plasmidnya terus kemudian si plasmidnya ini kita juga potong sebagian menggunakan sama enzim tadi menggunakan enzim restriksi kemudian segmen dari plasmid yang dipotong ini nanti diisi oleh segmen DNA yang menghasilkan atau DNA yang bisa membentuk hormon insulin seperti ini jadi ini adalah plasmid yang sudah disisipi oleh gen asing jadi 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 yang kuning ini ini adalah plasmidnya nah yang abu-abu ini ini adalah gen sumbernya ya yaitu gen penghasil hormon insulin nah setelah itu si plasmid ini dimasukkan lagi ya ke tubuh si bakterinya nah sehingga si bakteri ini memiliki gen penghasil hormon insulin nah setelah itu biarkan si bakteri ini berkembang biak dia berkembang biak berplorifersifasi menjadi kolori bakteri yang jumlahnya mungkin bahkan sampai jutaan miliaran gitu ya nah nanti kita akan memanfaatkan bakteri ini artinya kita akan mengisolasi si hormon insulinnya dari si bakteri ini maka kita mendapatkan istilahnya bakteri hasil tekayasa genetik ini disebut dengan istilah bakteri atau organisme transgenik jadi ini adalah jenis organisme yang gennya sudah disisipi oleh gen asing sehingga dia memiliki sifat yang baru sesuai dengan gen yang disisipkannya disini bakteri yang asalnya tidak bisa menghasilkan hormon insulin menjadi bakteri yang bisa menghasilkan hormon insulin gitu ya sampai sini dulu barangkali ada yang mau bertanya dulu nah proses cangkok gen yang lain itu sudah pernah diterapkan juga adalah mencangkokkan gen disini aja gak apa-apanya ditambahin ya yaitu gen dari bakteri basilus ya basilus turingiensis ini dicangkokkan ke gen tumbuhan budidaya tumbuhannya tumbuhan kapas ya nah jadi apa sih yang diambil dari sifat apa yang diambil dari bakterinya ini gitu ya jadi kan kalau ini mah dari organisasi dari sel eukaryotik ke prokaryotik kalau ini dibalik ya dari prokaryotik ke eukaryotik nah ya jadi si gen yang namanya basilus turingiensis ini dia itu adalah jenis bakteri yang bisa menghasilkan ini racun ya racun ini menghasilkan racun yang bisa membunuh beberapa hama beberapa jenis hama sehingga kita memanfaatkannya adalah dengan cara mengisolasi gen dari basilus ini kemudian kita cangkokkan ke tumbuhan kapas supaya apa tujuannya supaya tumbuhan kapas ini juga bisa menghasilkan racun yang sama sehingga kalau nanti ada ulet yang makan daunnya atau yang makan batangnya itu dia bisa mati nah ini salah satu contoh penerapan dari teknologi plasmid atau cangkok ada pertanyaan lagi mungkin ada yang mau bertanya sampai sini kalau tidak ada nampaknya hari ini sampai dengan ini dulu kita baru bahas awal sebagai pengenalan mengenai bioteknologi nanti minggu depan insya Allah kita lanjutkan ke materi bioteknologi yang lainnya kalau tidak ada pertanyaan terima kasih atas perhatiannya mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di jam dan waktu yang sama tetap sehat tetap semangat sekian dari ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh